Jutnya bisa memasuki penjurian hari kedua dalam ajang CSR Award 2023 yang digelar oleh B-Universe, sebanyak 8 perusahaan yang sebelumnya lolos seleksi menjadi tahap penjurian. Ajang ini diharapkan menjadi tolok ukur serta inspirasi bagi perusahaan lainnya di Indonesia dalam pelaksanaan program CSR. B-Universe menggelar ajang CSR Award 2023 sebagai apresiasi kepada perusahaan yang terus konsisten menjalankan program-program Corporate Social Responsibility atau CSR. Memasuki penjurian hari kedua, sebanyak 8 perusahaan yang sebelumnya lolos seleksi menjalani tahap penjurian. Dalam mencari perusahaan dengan program CSR terbaik, Dewan Juri menyebut ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya relevansi, dampak bagi penerima manfaat dan bagaimana keberlanjutan, transparansi dan kolaborasi program CSR. Kita ingin mencoba untuk mengapresiasi program-program CSR yang mumpuni, yang sustainable, yang betul-betul inovatif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Ada beberapa kriteria nih, yang pertama itu tentu akan kita lihat, pertama relevansi dulu, antara masalah dengan programnya seperti apa. Kemudian setelah relevansi kita lihat dampaknya, seberapa besar dampak itu bagi pemangku manfaat yang akan disasar gitu ya. Acara ini digelar juga untuk menjadi stimulus agar perusahaan-perusahaan bisa semakin bermanfaat bagi lingkungan. Berharapnya dengan adanya penganugrahan atau award yang nantinya akan diberikan kepada yang terbaik, diantara yang sudah baik gitu ya, itu akan memajukan dan memberikan stimulus kembali kepada perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan semakin giat dan semakin memperbaiki diri untuk memberikan CSR atau keterlibatan terhadap lingkungan semakin tinggi. Diharapkan nantinya perusahaan yang mendapatkan penghargaan dalam CSR Award 2023 B-Universe bisa menjadi tolak ukur serta inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia dalam pelaksanaan program CSR. Vito Erlangga, Ecomia di Jakarta